Mendukung para pelaku usaha penyandang disabilitas, Mas Menteri membeli tote bag buatan 5 orang pelaku usaha penyandang disabilitas. Rencananya, tote bag tersebut akan digunakan sebagai tempat souvenir dalam acara G20 di Bali pada tahun depan. Menurut Mas Menteri, produksi fashion ecoprint olahan daun kopi dan daun jati yang dilakukan oleh 5 orang remaja berusia 15 tahun ini hasilnya cukup baik. Untuk itu, Mas Menteri memesan tote bag sebanyak 600 buah untuk dibagikan kepada para tamu negara di acara G20 tahun depan di Bali. Mas Menteri ingin kegigihan dan kehebatan para defable kaum milenial ini dikenal dunia luas. Beliau juga berjanji akan terus mendorong produk mereka dan mengenalkan produknya hingga level tertinggi.